Lalu apa perkembangan terbaru dari penyidikan kasus penjabretan terhadap wanita hamil? Kita akan bergabung bersama dengan Nana Jamal, langsung dari Polsek Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan. Nana, apa perkembangan penyidikan kasus penjabretan terhadap ibu hamil ini? Dan Abraham, selama bulan, pun selama bulan suci, ini memang masih marak terjadi. Maka dari itu kepolisian dari kota Makassar ini menyiapkan seluruh jajarannya agar bisa menjaga kota Makassar selama bulan suci Ramadhan. Agar masyarakat bisa melaksanakan ibadah selama bulan ini dengan khusyuk dan tetap merasa tentram. Dan beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 1 Mei 2013, penyidikan kasus pembegalan yang dialami oleh seorang korban di sekitaran Jalan Latimojong. Hasil ataupun dari laporan tersebut ini baru dilaporkan, kejadian tersebut baru dilaporkan sekitar pada tanggal 17 Mei, atau setelah beberapa hari pasca korban keluar dari rumah sakit akibat luka-luka minyak yang terjadi dari hasil sisi tim. Dimana korban ini sekitar 4 ruko dari lokasi korban diperkal oleh... Bagaimana kemudian kronologis pasti, sehingga kemudian para pelaku ini juga akhirnya bisa ditangkap setelah dilakukan 7 hari pengejaran. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kami, Kanit Reskri, Polsek Ujung Pandang, Arham Gus Diyar. Selamat sore Pak. Selamat sore. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana kemudian kronologis selama 7 hari pengejaran tersebut, ini akhirnya pelaku pembegalan tanggal 1 Mei terhadap korban ini bisa ditangkapkan. Ya, jadi setelah tanggal 17 kami menerima laporan, jadi sekitar 1 minggu kami melakukan pengejaran, kami melakukan penyelidikan, penyelidikan lapangan, kemudian kami juga memperdalam di penyelidikan cyber patrol. Jadi kami mengecek online-online shop yang menggunakan aplikasi, dan setelah itu kami mendapatkan info bahwa HP milik korban tipe smartphone, kemudian sesuai dengan apa yang dijual di online shop tersebut. Kemudian kami melakukan penyelidikan, kami ke tempat di mana HP tersebut dijual, kami bertemu dengan pemiliknya, kemudian dari hasil pengembangan kami mengetahui bahwa HP tersebut dijual dari seorang penada. Jadi seorang penada ini berinisial F, setelah itu kami menuju ke rumahnya, setelah kami dapatkan, kami melakukan penangkapan, dari lelaki inisial F ini kemudian dia menunjuk pelaku penjambretan, salah satunya lelaki-laki berinisial H. Kemudian setelah melakukan penyelidikan, kami melakukan patroli di sekitar wilayah yang biasa digunakan untuk H, melakukan tindak kejahatannya, tetapi kami tidak mendapatkan di sana. Kemudian kami langsung ke rumah H, langsung ke rumah H, kami mendapatkan di sana, setelah penemangan berikutnya dia menunjuk lagi. Jadi ada berapa total pelaku? Jadi total pelaku yang kami amankan sekitar 4 orang, 2 orang penada, dan 2 orang yang melakukan eksekusi langsung di lapang. Dan bagaimana kemudian sekarang tindak kelanjut yang dilakukan terhadap para pelaku? Jadi sementara kami sudah proses hukum, dan untuk keterangan saksis kami kumpulkan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku kami proses dengan sesuai hukum. Dan hasil, ataupun salah satu bukti yang kemudian ditemukan, bagaimana kemudian kronologis ataupun kejadian pembegalan ini bisa terjadi, adalah dari hasil CCTV, salah satu rumah ataupun salah satu gedung yang berada di Jalan Latimojong, tempat lokasi kejadian tersebut. Dan untuk Anda, pemirsa, tentunya kami harapkan untuk tetap puas pada dan berhati-hati menjaga barang berharga Anda. Demikian dari Makassar, Yufi dan Abraham. Baik, terima kasih, Nanda Jamal. Laporan Anda langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih.